Oke, halo, selamat malam pagi, siang, sore semuanya. Selamat datang di konten review film, kibah film dari Bios Club. Hari ini ada Ami, ada Panji, dan ada Hari. Hari, nggak ada ya? Har, Har? Nggak nongel. Dan saya sendiri, Asuka. Kita mau ngebahas film yang minggu ini kayaknya bakalan menjadi sesuatu yang paling sering diomongin sama orang-orang setelah pengabdiri setan dua komputer. Tapi kita mau ngomongin horor-hororan, kita udah move on, kita berlanjut ke sebuah film aksi, Heist. Heist pertama atau Heist kesekian lah ya. Pokoknya Heist yang menurutku penting untuk kebangkitan film Indonesia, yaitu Mencuri Raden Saleh. Sebelumnya aku mau kasih sinopsis, hmm, sosok sinopsis. Biar rada-rada paradet aja ya. Pokoknya aku baca dari Wikipedia aja lah ya. Pokoknya ini film bercerita tentang pencurian terbesar abad ini yang tinggal menghitung hari menjelang tanggal eksekusinya. Komplotan ini sudah lengkap dan siap menjalankan misi untuk mencuri likuisan sang maestro Raden Saleh yang berjudul Penangkapan di Pondegoro. Nah, ini tayangnya besok tanggal 25 Agustus, suradarnya Angga Dimumasa Songko, pemberannya akibat Ramadan, Angga Yunanda, Rahel Amanda, Umay Sahab, Agni Nihak, dan Ari Irham. Gitu. Last intro untuk Mencuri Raden Saleh. Mi, gimana dengan Mencuri Raden Saleh? Kita kan udah nonton ya, semuanya kita udah nonton ya. Jadi, gimana impresi awal tentang Mencuri Raden Saleh? Jadi, gue itu kan adalah orang yang gak pernah nonton trailer film apapun gitu kan. Karena, kan, surprise-surprise, kejutan-kejutan ketika gue nonton film itu tanpa trailer gitu kan. Ketika mencuri Raden Saleh promonya, terus yang pertama gue lakuin kan buka Wikipedia kan, cari tahu siapa aja pemerannya. Pada saat itu sih sedikit skeptis gitu, karena pemeran-pemerannya tuh artis-artis muda yang kita kenal memiliki fanbase yang besar gitu kan. Jadi, otomatis gue pikir, ah, udahlah, ini mah, mereka nyari artis, nyari case yang punya fanbase besar buat naikin filmnya gitu kan. Ketika itu gue mempikir, gitu kan tema yang diangkat, haze kan. Jadi, apa bisa gitu kan, apa bisa, apa gimana gitu. Dengan durasi waktu yang kebetulan gue lihat adalah dua setengah jam gitu. Men, kalau dua setengah jam lu gak bisa eksekusi bagus, lu bakal ngadur deh sepanjang film itu gitu kan. Udah deh, pokoknya awal gue lihat Wikipedia dan baca sinopsisnya tuh bener-bener skeptis nih film tuh, gak bisa. Gak bisa memuatkan orang lah intinya gitu kan. Masuk ke dapur. Tapi ternyata, ketika gue menonton, ketika gue menonton dan, dan sepanjang dua setengah jam film itu, gue tidak tidur sedikit pun gitu kan. Berarti, dia berhasil membuat film yang menurut gue bagus dan keren banget. Balik lagi ke cast-nya, balik lagi ke cast yang tadi gue skeptis, mereka tidak bisa bermain di film ini, karena ada beberapa cast yang film-film sebelumnya tuh buat gue, maksudnya, gak bagus gitu. Jadi, dari semua cast yang ada tuh, yang gue harapin tuh sebenernya cuman Agnini sih. Dari ke enam orang itu yang gue pikir bakal, pikir bakal apa ya, mencuri sin tuh, Agnini kan, karena di Ben & Jody dia bagus. Untuk yang lainnya gue agak kurang sih, tapi ternyata, ketika nonton, ke enam pemeran utama ini bener-bener, ini ya, bener-bener scene stealer semuanya dengan, dengan peran masing-masing gitu. Jadi, first impression gue ketika selesai nonton sih, gue bahagia sih. Karena keren banget filmnya ternyata. Jadi saya salah. Maaf, masangga. Ya, mantap. Sepakat. Jadi emang persiapan film ini sebelum, jauh sebelum film ini hari ini tayang ya. Itu, Angga Sasongko memang mempromosikannya melewat pengumuman cast-nya dulu gitu. Jadi ketika pengumuman cast-nya, itu cast-nya emang sangat-sangat berjiwa muda, dengan range umurnya 20-22 tahunan lah ya. Berarti masih pengumuman cast-nya semua. Terus, dan di, apa ya, diusung-usung, atau pokoknya dipikirkan, kalau Angga Sasongko ini kayak passion project-nya dia gitu. Project yang belum dipikirkan jauh, pokoknya udah 10 tahunan, udah 2014-an atau berapa, nggak tahu ya. Pokoknya dia udah memikirkan project ini. Dan kemudian ditemukan aktornya. Dan, ternyata, film yang dibuat dengan hati, menurutku emang, akan terasa, maksimal gitu ya. Dan persiapannya, persiapannya juga matang kan ya, Kak ya. Kalau kita dengar dari, kita dengar dari preskon-preskon kemarin itu kan, mereka bilang memang, karena persiapan waktunya yang cukup gitu, yang terlihat dengan hasilnya sih gitu. Kalau Panji gimana? Sama kayak tadi yang dibilang sama Mbak Ami gitu, awalnya kan kayak agak skeptis karena pemerannya, anak-anak muda yang emang punya fanbase-nya gede gitu kan, karena ada Iqbal, terus ada Angga Yunanda, ada Ari Irham gitu, mereka kan kayak lebih dikenal sebagai pemeran muda, terus yang main, apa, film, romansa gitu kan, dia terkenal kayaknya itu. Sekarang dikasih challenge yang baru, ini film action gitu, heist gitu kan. Mereka bisa untuk ngelakuin itu. Ya, ya. Terus seberapa kemistri mereka ada di teman-teman? Kenapa, kenapa? Lanjut, lanjut. Kalau kemistri mereka, ya kemistri mereka oke, kalau berenem dan, ya sama kayak Mbak Ami bilang, Agi Nihak, emang mencuri perhatian gitu. Dan, kalau, apa, yang tadi dibilang Mbak Ami terus pemeran-pemeran muda, yang, apa ya, yang range usianya 25 kebawah mungkin, mungkin kita juga, apa ya, kayak, disenangkan bahwa ada, pemeran senior kayak Dwi Sasono yang disitu, yang prima gitu kan, yang oke banget. Mungkin di awal-awal trailer, banyak yang skeptis tuh ketika, ini anak muda, diceritakan mereka melakukan sebuah heist plan gitu, sebuah perampokan, yang mungkin di film luar itu, kita udah banyak referensinya gitu, kayak Italian Job, kayak Money Heist gitu. Kita udah tau referensi banyak, dengan plot-plot orang yang karakternya lebih dewasa gitu. Kemudian, Angga Sasono membuat dengan karakter lebih muda. Jadi, banyak orang yang, akhirnya kayak mereview, atau melakukan trailer reaction gitu, kayak, ini anak-anak muda, gimana bisa tahu masalah ini, masalah perampokan gitu. Ternyata, ketika dimasukkan ke dalam ceritanya, emang Angga membuatnya bukan dalam versi, orang yang kayak di Money Heist gitu. yang emang udah ekspert di ahlinya gitu. Tapi mereka kayak, baru pertama kali semuanya gitu, untuk melakukan sebuah perencanaan. Jadi, ketika di plotkan, juga banyak hal cerita yang dibuat kayak, banyak kesalahan-kesalahan amatir. Jadi, berarti kayak perampokan amatir lah, gitu menurutku ya. Dan itu kayak make sense. Kecuali kalau Angga membuatnya dalam versi, kayak semacam profesional langsung gitu, memang Heist, matang banget gitu, kayaknya terlalu mengada-ada. Anak 22 tahun, gimana ceritanya? Tidak tahu segala hal gitu. Iya, awalnya juga. Sempat kepikir, bakal kayak, apa, referensi Ocean 13 gitu kan, atau, misalnya, apa, Aska juga sempat bilang, no you see me gitu kan, mirip-mirip. Iya, no you see me. Ada tambahnya, Mi? Iya, benar sih. Jadi kan kalau, ini yang menarik sih ya, maksudnya, kan akhirnya setelah nonton film, aku nonton trailernya kan kemarin, eh, semalam tuh sempat buka trailernya gitu. Entah kenapa menurutku, trailernya itu memang, bikin, apa ya, gak menarik gitu. Jadi buat, mungkin kalau ketika, ketika sebelum nonton, aku nonton trailernya, mungkin, akan berpikir ulang gitu, buat nonton filmnya gitu kan. Emang seskeptif itu sih gue, sama, 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 sama pemeran-pemerannya ini gitu. Tapi ternyata, ya memang di sini, Angga ingin menunjukkan, kalau, mereka semua ini kan, emang, bukan, basically memang bukan, perampok, bukan, bukan, bukan pencuri gitu kan. Mereka kan hanya, orang dengan, orang dengan, keahlian, masing-masing yang kepepet, kepepet duit gitu, butuh duit gitu kan, dengan masing-masing punya, punya kebutuhan masing-masing gitu kan. Jadi, di sini kan memang, Angga, apa ya, Angga pengen ngasih tahu kalau, ya memang mereka ini bukan, bukan, bukan pencuri, profesional gitu kan. Jadi ya, ya that's why ketika kita nonton filmnya kan, emang terlihat sekali, banyak, banyak yang kesalahan-kesalahan yang mereka bikin ya, emang mereka bukan, mereka bukan pencuri gitu kan, gitu sih. Kan sih. Ya, ya, ya oke. Ya, selain itu, tadi kita bahas banyak film-film action, film-film heist yang adalah, sebagai referensi gitu, Angga juga gak mengambil, menurutku ya, Angga juga gak mengambil beberapa, poin-poin, aksi di luar, langsung dimentahin buat gitu loh. Jadi, dia kayak membuat versi heist-nya sendiri gitu. Itu menurutku ya. Jadi, dia gak, jadi kita kayak, internon tuh gak ada identik, ini, ini banget, ini banget, itu tuh menurutku sih. Kayak apa gitu ya. Kayak membuat versi original-nya sendiri, masih dengan kata gitu. Dengan, historical, historical lukisannya juga, itu kan, sebuah, plot device yang menurutku oke banget gitu. Bukan cuma sekedar lukisan, tapi ada, filosofinya yang dimatukan gitu. Jadi terjalan oke gitu. Terus, kembali ke, selain karakter, kita mau banget detail, karena ini film, si, Indonesia yang menurutku, di standard film. Tahun ini, paling mencuri perhatian, pemacok standar tinggi, untuk film aksi gitu. Apalagi dengan heist. Menurut kalian tentang teknis, dari film ini, ada yang mau ngomong? Panji mungkin tuh. Dari segi teknis, kamera movement mungkin? Kalau, kalau dari segi teknis sih, kamera movement sih, mungkin kayaknya ini salah satu film, yang kalau duduk, paling mungkin agak ini ya, agak pusing ya, karena kan kamera movementnya, lumayan cepat gitu kan dia. Jadi memang, ada beberapa scene yang, ada beberapa scene yang memang, apa namanya, buat gue sih kayaknya agak, agak shaking gitu. Jadi agak pusing sih, kalau duduknya terlalu depan gitu. Tapi kalau duduk dari atas tuh, kita bisa, point of view-nya, lebih lebar dan lebih bagus sih gitu. Jadi kalau nanti mau nonton, jangan terlalu bawah lah gitu, biar bisa kelihatannya, lebih wide-nya lebih bagus sih gitu. Karena lumayan, lumayan ketika mereka bergerak, dan kedua-dua bergerak. Jadi agak, agak ini sih gitu kan. Cuman, kalau untuk yang lainnya sih, oke lah ya, maksudnya apa ya, teknisnya ya, udah lah ya, kita tahu, kita tahu Angga dengan, segala filmnya dia sebelumnya gitu kan, memang, ya memang dia, menggunakan hati sih, dalam buat film. Jadi, ya gak ada masalah sih, sama teknisnya sih, kecuali yang tadi aja gitu. Dan kalau dari, salah satu yang menurutku bagus sih, lagunya sih, lagu-lagunya tuh, lagu-lagunya tuh pas, bahkan kan ada lagunya Sheila on 7 disitu kan, gitu kan, dan, kisah klasik itu kan, dan itu pas, terus siapa sih? Tuan 13. Ya, penata musika kan Abel, Abel Hurai ya, Abel Hurai itu, ternyata dia baru, ternyata dia baru disini, maksudnya dia baru, masuk ke dalam film, dan ini film pertamanya. Penempatan musiknya tuh, pas semuanya ya, ketika mereka, ketika mereka, sedang melakukan aksi, ketika, balapan itu yang, truk balapan itu juga, semuanya, semuanya pas sih, apa namanya, musiknya gitu, jadi, kalau dari segini, emang gak terlalu ada, yang bermasalah sih Kak, kalau menurut Aska gimana? Ya, ya sepakat sih, musik scoringnya ini, emang ngebangun mood, filmnya jadi lebih hidup gitu, karena emang, musik scoring untuk film-film aksi, itu harus yang, intens, harus yang, bikin deketan gitu, dan itu sukses bikin, atmosfernya oke banget gitu, jika kita tegang, itu emang dibuat tegang banget gitu, gak cuma, padahal ini bukan film horror gitu, tapi ngerasanya juga kayak, kok ikut deg-degan ya, kok ikut ngerasa, adrenalin rasanya itu, juga kerasa gitu, musik-musiknya yang itu, yang dimulai dengan sangat, baik dan, teknisnya, dari segala, lengkap lah ya, audio, terus, dari scoringnya, dari kamera, pergerakannya, terus apa lagi, kayak, banyak teknis-teknis, yang mungkin baru, dipakai lah, di sini gitu, kayak, mereka ngeblok jalanan, di SCBD gitu, adegan-adegan merusak mobil, dan itu bukan CGI, itu emang dirusak, secara real, ya itu emang production value-nya, kayak, macam pamernya, agak sesonggo aja gitu, kita ngebakar duit, untuk steam ini doang, gitu, mereka berani ngebakar, atau bukan ngebakar, ngerusak, ngerusak, ngerusak mobil asli, gitu, nah itu, dalam satu tunnel gitu, ya kebayang, SCBD, macetnya kayak mana, terus di booking, untuk syutingan, untuk ngehancurin mobil, itu, yang kayak, wow, ini emang, angga, segila itu, untuk menciptakan, universe, si Mariel Saleh ini, untuk melakukan aksinya, itu segila itu, gitu, bener-bener, nah di, apa scene yang, scene yang di SCBD, itu yang di mobil, yang mereka, kejar-kejaran itu tuh, gitu ya nih, orang gila kali ya, maksudnya, lu ngambil scene di SCBD, lu, blok jalan SCBD, which is yang kita tau, SCBD tuh kayak apa gitu, macetnya gitu kan, terus, dia ngambil disitu, itu sih kebayang pas syutingnya, dan itu kan siang ya, bukan malam kan, itu siang dan, ya, nggak tau siang atau pagi sih, tapi kan pasti dalam keadaan rame, kan, itu gila sih, itu sih, disitu sih bener-bener yang, gila sih emang, Angga geblek sih. Yoi, terus, apalagi ya, lebih ke, apa ya, lukisan, kita membahas tentang, sejarah juga ya, Raden Saleh, yang dibawa, jadi plot utama, lukisan, Raden Saleh ini, yang dibawa, oleh Angga Salsongko, ini juga bukan, bercandaan, ibaratnya bukan hanya gimmick, misalkan, lukisan Mona Lisa, yaudah Mona Lisa dipakai gitu, tapi dia menggunakan, itu, filosofi, sebagai, lukisan yang, emang penuh makna, dari inti ceritanya, gitu, tentang arti, apa itu, perse, apa ya, kayak, perlawanan, terus habis itu ada betrayal, gitu, perlawanan kayak gitu, kita pengkhianatan, macam-macam itu, digambarkan secara, lugas, gitu, di cerita ini, gitu, dan, lukisan itu pun, Angga juga kayak, bikin, kayak enam macam, enam lukisan replika, yang emang bener-bener, bagus gitu, di scene itu kan kita diliatin, dua lukisan yang di satu scene, mirip, identik gitu, yes, detail-detailnya semuanya sama kan, itu, itu, gila sih, dalam, untuk bikin film aja, mereka harus nge-bikin lukisan, yang se-proper itu, se-ranti itu, dan itu dua-duanya palsu loh, yang gak ada yang asli, gitu, 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 itu pas, mungkin udah ada kali ya, di trailernya ya, kan si, siapa, Iqbal kan menggambar gitu kan, dan ngeliatin lukisan itu kan, ketika itu lukisan itu jadi sih, yang ada di pikiranku sih, cuman, pusat ini yang ngelukis, orang gila kan, maksudnya, itu kan bener-bener yang, ya, gue gak ahli lukisan sih, gue gak ngerti soal lukisan gitu, cuman, secara sepintas aja tuh kan, bener-bener yang, detailnya, sampai aku kan, sebelum itu jalan tuh, sempet googling gitu, lukisannya Raden Saleh gitu, yang, apa, mencuri, apa, panggilan di Ponogoro itu kan, dan itu mirip banget ya, buset deh, gila ya, gila sih, yes, yang bikin, kenapa production value-nya ini, beneran layak diapresiasi, dan, emang film ini kerasa mahal, kerasa mewah, bukan cuma dari bayar para, aktornya ya, aktornya yang anak-anak muda, kayaknya mahal-mahal semua itu, iya bener-bener, mahal-mahal semua itu, ke universe-nya juga, dari bikin lokasinya, ngebangun lukisannya gimana, setnya juga gimana, kameranya, itu mahal-mahal semua gitu, menurutku kayak, ini, yakin, kayak, tede banget gitu, bikin film ginian gitu, emang niat bekar duit aja gitu, semoga, diterima dengan baik sih, nah itu dia, harusnya sih, harusnya sih bisa diterima ya, karena kalau misalnya, kita tahu siapa Raden Saleh itu kan, emangnya itu, emang terkenal gitu kan, dengan apa sih, kenyantrikannya dia, gitu kan, jadi, ya mungkin disini, Angga juga pengen, anak-anak muda, anak-anak yang seangkatan, para case-nya itu, buat bilang kalau, Indonesia juga punya, kayak, kayak, apa namanya, kayak yang di luar negeri gitu loh, gitu, jadi, jadi, itu sih sebenarnya yang bikin menarik, itu yang diangkat sih, perkara Raden Saleh ini sih, lumayan menarik ya, kayak, karena kan, belum ada sih, orang yang, nggak tahu sih ya, mungkin, mungkin, aku salah, atau pernah ada, cuman kayaknya, sih belum ada yang ngangkat, masalah Raden Saleh gitu kan, jadi, ini sih, benar-benar, benar-benar apa ya, poin plus sih, buat film ini sih, kayaknya. Yes, gitu. Terus, balik lagi ke, karena film ini, film aksi, heist juga, action-nya juga, action-pack gitu, ada berantemnya, ada kejar-kejarannya, ada, masalah, kayak, misi rahasianya, gitu-gitu, itu emang dibuat seru, terus, kita masuk ke, bagian spoiler-spoilan lah ya, boleh lah ya, boleh lah, yang belum nonton, berhenti di sini dulu, nanti, setelah itu, kalian nonton dulu lah, habis itu balik, nonton video ini gitu, karena kita mau bahas, ya, lebih ke, plot apa yang, bikin seru, menurut Ami, plot mana yang, yang bagian seru, dari film ini tuh apa? Sebenarnya sih, tiap, karena gini, buat informasi aja, nanti yang nonton, ini banyak sekali, kita tuh nyangka, ini udah mau kelar gitu, oh ternyata belum, oh ini udah berhasil, oh ternyata belum, gitu kan, jadi, apa, yang seru tuh ketika ini sih, yang seru sih emang, babak ketiga, menuju akhir ya, itu tuh bener-bener yang, bener-bener yang dibuat, dibuat, apa namanya, dibuat kita, kita harus, harus ini harus, harus jeli gitu, lagi gak ya twistnya gitu, tapi, yang serunya, lain juga adalah, ketika awal-awal, mereka ini loh, mereka membentuk, membentuk, membentuk grupnya ini, gitu kan, dengan masing-masing, dengan masing-masing, karakter gitu kan, ada Umay, sebagai, gofar yang, yang, sukses bikin ketawa, sepanjang film gitu kan, lihat mukanya dia juga, gue sih ngakak gitu ya, yang menurutnya, itu, itu sih, masing-masing scene, nah, bagusnya dari, dari film ini tuh, tiap scene tuh punya ini ya, punya, punya ciri, punya ciri khas sendiri-sendiri gitu, jadi, kita gak bosen gitu kan, ada kan, ada kadang, scene satu, apa, babak satu, kita dikasih tahu, terus babak kedua naik, terus habis itu, dia stagnan gitu kan, dia udah gak ada, gak ada menariknya lagi gitu, nah disini tuh, tiap babak sih, dia punya ini sih, punya, ya dua setengah jam gitu kan, kalau lu gak bisa bikin menarik sih, orang udah bosen pasti sih, jadi, kalau buatku sih yang menarik sih, yang itu sih, dari scene ketika, mereka nyuruh, yang terakhir itulah, yang udah mau, yang udah mau seletai itu, itu sih seru sih. Ada plot twist ya, karena ada itu ya, ada, konflik lain, di luar, ke enam, ke enam orang ini ya. Iya, ternyata kan gitu, buat teman-teman yang nanti nonton kan, selain dari enam, enam apa namanya, enam tokoh utama ini kan, ada lagi tokoh-tokoh lainnya, kayak polisinya, itu kan si, Bimo dan, Bimo dan Andrea Dian, terus ada lagi nanti, ada Tia Kota Pusadewo, ada Tika Siholan, yang ternyata tuh, mereka juga ini ya, mereka juga, punya ceritanya sendiri ternyata gitu kan, yang bikin, bikin kita sampai, elah, oh ternyata gini, gitu-gitu deh, makanya serunya sih, film ini sih serunya sih, gitu sih. I see, I see. Ya, Panji bergabung kembali, ini langsung, tembak aja ya, lebih ke, ketika nonton, scene apa yang paling seru, menurut Panji? dan ini juga udah, no spoiler ya? Udah, udah masuk ke spoiler nih sebenarnya. Masuk ke spoiler lagi udah. Kalau scene, pasti sih scene-nya, si siapa, Agini berantem sih, kayaknya emang paling, paling menyuri perhatian ya gitu, dan setiap kali interaksi antara, Agini sama Muhammad, yang kayaknya Muhammad kan dapet, gitu, maksudnya, sebagai anaknya, apa, mantan presiden yang, kayak gitu. Muhammad kan, Agni ini, dua orang yang punya value di film itu, kayaknya satu scene itu cukup buat mereka, gitu loh. Pasti langsung mencuri perhatian, kayak, ini orang siapa ini? Gitu loh. Dua orang itu loh, Muhammad kan sama Agni ini. Dan dia disatukan di sini, itu loh, wah gitu. Agni ini udah jelas lah. Agni ini itu ini ya? Si beyond lah. Iya, iya. Bukan dari sekedar visual, tapi dari, dari Yes Tur itu, menunjukkan kalau dia tuh, wow gitu loh. Betul, betul. Setuju sih sama scene Agni ini itu, yang tadi Panji bilang tuh setuju banget sih Kak. Maksudnya gue sebagai cewek aja tuh, ngeliat scene-nya Agni ini tuh sampe yang, oh my God nih cewek gila segininya gitu ya. Maksudnya, bukan karena dia, bukan karena dia disini menceritakan seorang jagoan gitu, di film ini kan. Tapi kan memang, aslinya kan memang dia seorang atlet gitu kan, dan memang dia bisa gitu kan, apa maksudnya, bela diri kayak gitu kan. jadi bikin, jadi bikin, bikin buset deh gila, gue cewek aja kirik banget sama nih orang nih, keren banget sih gitu. Gitu kan gimana, gimana cowok-cowok yang liat, lu berantem pake heel, dan pake dress gitu kan. Gila sih itu sih, bener-bener sih. Gila sih. Ya Agni nih, udah aslinya dia atlet, di film ini juga diplotkan jadi atlet, jadi udah effortless aja dia melakukan, ya pun kita udah gak ngerasa, ini so jagoan ini, ya enggak, emang dia seturnya gitu, perung aja gitu. Betul-betul. Dan kalau perkara Muhammad kan, kalau perkara Muhammad kan sih ya, emang bener ya, dia nih orangnya apa ya, dari jaman Ivana, udah gak dong, bukan Ivana ya, apa sih, Yuni ya, dia tuh di Yuni ya, Yuni, Ivana, itu kan juga, munculnya gak banyak kan, maksudnya ya sekilas-sekilas gitu kan, tapi, tapi ternyata emang, mukenya tuh ini, emang ngeselin. Menyebalkan, menyebalkan, dalam arti positif tapi. Iya, iya, dalam arti positif ya, dalam arti positif, maksudnya dia kan disini sebagai anak mantan presiden gitu kan, anak orang kaya, tapi yang playboy, yang apa, jadi muka-muka, muka apa ya, muke bajingannya dia tuh disini tuh, ya kelihatan, kelihatan gitu loh, kelihatan yang mungkin. Walaupun ini sih apa, pas nonton kan kaya, ngobrol gitu kan sama, terutama sama cewek-cewek gitu kan, sama Vidi, sama Vira gitu, kayak mereka bilang kaya, yang jadi playboy gak convincing gitu, secara face gitu kan. Iya, itu dia. betul disitu kan ya, sisi uniknya gitu kan, maksudnya kita gak berharap, sosok playboy itu dari seorang Muhammad Khan gitu kan, awalnya, masih banyak peran, apa, aktor cowok yang lebih, secara muka mungkin lebih masuk gitu, ketimbangnya, tapi pasti sengaja sih, dia yang dipilih gitu kan. Betul, betul di gue setuju itu, itu, tadi sebenernya gue mau ngomong itu, cuman gak gak enak. Gak apa-apa. Sebenernya kalau mau, dikata seorang playboy, sebenernya kalau mau Bimo lebih masuk sih, buat peran itu gitu kan. Iya, Bimo lebih masuk. Seorang playboy, maksudnya kan Bimo kan gayanya emang serengnya, terus playboy. Yang Maksudnya ya di sini, emang Anggap ngambil Muhammad Khan tuh sesuatu sih gitu, maksudnya dengan visualnya dia begitu, dengan playboy, terus dengan perempuan-perempuan di sampingnya tuh. Ya, gitulah. Ya, mungkin itu karena mereka menciptakan universe, dengan presidennya seperti itu, terus dibuat anaknya juga. Kayaknya dia gak siap jadi orang kaya aja gitu. Jadi, style-nya juga style norak gitu menurutku. Jadi, itu work. Ketika dia punya privilege, tapi emang mentalnya mental kampung, yaudah jadinya si genit aja gitu kan. Iya, lebih kayak om-om seneng sih dia tuh jadinya. Makanya jadi sentuhan komedi yang dari dia diem, pakai kacamata aja udah bikin, anjir, ganggu banget nih muka orangnya. Nampol banget ini. Yaudah, diwakili sama Afini gitu, sama si Sarah gitu. Iya, iya, iya. Emang lebih ke muka om-om seneng sih jadinya dia di situ kan, yang gatel gitu. Ya, kalau aku sih lebih suka ketika ada karakter Govar sih ya. Gak tau ya, si Umay Sahabu menghidupkan. Kenam karakter ini sebenarnya punya porsi yang sama, rata. Meskipun runtime-nya mungkin berbeda-beda durasi screen time-nya gitu. Tapi semuanya punya poin penting, bukan si Govar sih, Umay Sahabu. Hasil mencuri perhatian banget gitu. Bahkan mungkin dari awal, kayaknya Umay Sahabu paling underrated deh. Di antara ada Adi Irham, ada si Angga, ada si Iqbal, itu kok Umay ngapain sih di sini gitu. Kesannya gitu. Dari segi visual, dari segi fanbase gitu. Tapi ketika dimasukkan dengan karakter si Govar, Govar ini justru karakter yang menurutku paling hidup tuh. Dinamis juga karakternya. Dan dia bisa paling marah, paling lucu, paling ngegas gitu. Paling pinter mungkin, karena dia membuat alat-alat aneh-aneh gitu. Jadi kayak, aduh kenapa jadi jatuh cintanya sama si Govar? Karakter Govar ini bikin mencuri hati gitu. Terhibur banget sih. Iya setuju sih. Si Govar itu bener sih. Kita kan sempat nonton dua kali kan kemarin itu ya pas. Dua kali, dua kali di tengah aku udah ngantuk banget. Itu kan kita nonton yang kedua itu, udah jam 10, jam 11an tuh udah ngantuk banget ya. Tapi setiap dia nongol, gue ngakak kayak Allah Govar. Kenapa? Kenapa lu begitu? Terus dengan mukanya dia, dengan mukanya dia kan yang, si Umay ini kan mukanya baby face. Ini juga udah lama kan. Jadi kan emang masih kelihatan anak kecil banget gitu. Itu ya gitu. Kocak sih emang Govar tuh. Terus di antara ke enam karakter ini, atau ada karakter di luar enam, yang menurut kalian kerasa, kayaknya kurang nih. Ada gak? Dari kalian? Panji mungkin? Atau ada yang ganjel gitu? Dari karakter gitu? Mungkin siapa kayak? Kalau yang dibilang kurang, dengeran gak sih? Atau mungkin kurang suaranya? Dengeran gak ada suaranya? Suaranya tadi sempat kayak nge-freeze-nge-freeze gitu loh. Aman, aman, aman. Kalau menurut gue, kalau yang kurang, kayaknya Ganindra Bimo sih. Maksudnya dia kurang banyak, dan kayak kurang di-explore kali ya. Secara kalah karakter gitu. Padahal kan kayak, dia mungkin, apa ya, kayak good guy. Good guy-nya ya. Sayang aja, bahwa secara good guy-nya, kayak kurang kuat aja gitu. Secara karakter ya. Kalau dari penampilannya Ganindra sendiri sih, ya aman-aman aja. Tapi gak istimewa juga gitu. Aku sih curiga bakal ada yang, ada sequel-nya sih, mengingat. Di sini kan, si Bimo sama Andrea Dian, kan juga kita gak tau mereka siapa kan, gitu, di belakangnya gitu kan. Kayaknya sih bakal. Makanya mungkin sekarang dipirit-pirit kali dikasih tau ya, supaya nanti ketika di sequel-nya baru itu. Kalau aku siapa? Sebenernya dari ke-6 itu, kalau dari ke-6 itu sebenernya masing-masing sih udah punya ininya sendiri-sendiri ya. Kalau, apa ya, mungkin, gak tau lah, kayaknya gak ada sih, karena menurutku sih udah ini lah. Mungkin yang di luar 6 itu kali ya, Mbak. Kalau di, iya. Di luar 6 itu siapa? Apa? Apa? Hitungannya udah ideal lah ya, dari, iya, kalau dari, membangun karakternya gitu, berarti udah cukup ideal lah ya. Kalau dari ke-6 itu sih udah cukup ideal sih, maksudnya Ari Ilham dengan karakternya dia sebagai, supir ya, supir kan disini, maksudnya dia bisa bawa mobil gitu kan, dia jago, jago, nyetir terus. Iqbal Ramadan sih disini, buat gue, dari semua film yang pernah dia mainin, gue suka banget Iqbal disini sih, bener-bener yang, bener-bener yang dapet lah. Iqbal tuh disini keren sih, setelah gue skeptis sama dia, dengan film dia sebelumnya gitu sih, disini sih dia bagus. Jadi kalau dari ke-6 ini sih udah gak ada, tapi kalau dari di luar ke-6 itu, siapa ya? Kalau Atika udah keren banget ya, Atika dengan muka dinginnya dia itu kan, sebagai, Lady Boss gitu, kayaknya udah, udah aku sih gak ada sih, kalau aku sih kayaknya udah pasti, kalau ini siapa Reza Hilman kan? Emang cuman, kalau Bimo gimana? Mbak Ami. Kalau Bimo, time-nya aja sih kurang, sebagai penggemar Bimo, sebagai penggemar Bimo sih, saya kurang merasa puas gitu, dengan Bimo yang biasanya kan, menunjukkan badannya dia gitu kan, kan disini kan kayak dia cuman, kayak dia cuman, cuman sekilas-sekilas aja sih, jadi kayak emang, screen time-nya dia sih kurang sih, kalau Bimo disini. Tapi kalau misalnya Bimo nunjukin badannya kan, tatoan gitu ya, mungkin tatoanya di cover dulu karena polisi kan? Tatoanya di cover dulu. Iya, kalau gak jadi polisi baik-baik nanti dia, jadi, gitu aja sih. Siapa lagi ya, kalau neneknya, kan ada neneknya sama-sama. Pertanyaan ini sengaja sih, bukan untuk memframing, kita mencoba penggemar. Pertanyaan ini sengaja-sengaja. Iya, gak apa-apa sih. Kalau aku pikir sih memang, dengan, karena Angga udah bilang ini persiapannya sangat matang, dan, ini kan gak ada casting ya, buat teman-teman ntar yang nonton, ini semua nih yang main di sini, mereka gak di casting. Jadi, ketika Angga bikin script-nya itu, dia udah otomatis nge-ploading gitu, ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini gitu kan. Jadi, memang, memang udah pasti dipikirkan sih, sama Angga masing-masingnya. Jadi ya, ya itu aja sih. Jadi, kalau buat aku sih gak ada lah, semuanya udah pas, paling cuma screen time-nya aja, yang kayak Bimo kurang, terus kayak Andrea juga gak jelas, sebenarnya dia tuh jahat atau baik, gitu-gitu. pokoknya itu semuanya mastermindnya ada di Angga Sasongko ya, jadi karakter-karakternya tuh dia udah milih, terus mau diapakan dunianya, ceritanya mau diapakan dari titik A sampai titik Z, itu udah sedetail apa, itu dia udah berpikir secara matang, ibarat Joko Anwar itu udah manjesting dari zaman kecil, dia suka nonton film Pengabdi Setan, terus aku mau bikin film ini, gitu. Nah, Angga Sasongko ini loh versi lainnya Joko Anwar, di dunia action dan heist, gitu. Mungkin dia suka nonton action, gitu, kayak aku mau bikin project ambisius, project-project yang passionate banget, dibuat, akhirnya terbentuk lah si Mengejar A dan Saleh ini, gak kaget, gitu. Mungkin kayak pemanasannya di Ben dan Jodi, gitu. Mungkin di track record sebelumnya ada Wiro Sableng yang mungkin revie-nya jelek, yaitu mungkin tahap pertama, awal mula dia mencoba film aksi. Terus dia naik level di level Ben dan Jodi, dia mungkin secara teknis oke, tapi kurang tahu dari pendapatan atau revenue-nya kurang, seharusnya ini fightback-nya dia dan paling idealis menurutku sangat worth it lah. Kalau nggak salah, ada satu karakter di film ini yang kita tuh kayak masih nggak tahu siapa gitu, yang mau ngajak kenalan si Agi ini di bar, yang bisa berantung juga tuh. Oh, Reza. Yang orang-orang masa belum, kan? Ya, Reza. Kayak gantung gitu, dan mungkin bakal dikasih tahu kalau ada sequel-nya gitu, kan? Dia tuh siapa? Saya ngerti. Banyak setup ya, banyak planting-plantingan yang emang untuk membangun ke dunia lebih luas lagi sih, untuk cerita berikutnya gitu. Banyak sih. Mungkin dari polisinya, Andrea Dian sama si Bimo, ini juga masih belum tahu. Terus, Dini ini siapa? Mungkin kita akan tahu gitu. Ya, bakalan banyak. Dan juga mungkin, kayak apa? Dwi Sasono, masa lalunya kayak apa gitu kan? Ya, betul. Terus, terakhir-terakhirnya juga, kenapa Dwi, tapi emang, aku sih emang ngarepin sih, bakal ada sequel sih. Kayaknya sih harusnya sih, ini seru sih, kalau ada sequel-nya sih. Kalau menurut kalian gimana? Ya, kalau ada cerita di dalamnya, pasti seru sih. Maksudnya kita ingin tahu lebih dalam lagi kan? Terutama kayak, si bapaknya ini kan? Kan katanya dia dulu, pencuri kan? Dan ditangkep, karena dituduh gitu kan? Dan itu pasti ada hubungannya sama si Bapak Permadi itu kan? Karakternya Tio, Pasuk Dewo. Pasuk Dewo. Yes. Kalau Aska? Ya, film ini full action gitu, yang sesuatu kayak belum pernah ditonton di film Indonesia. Mungkin kalau The Raid itu action yang penuh darah gitu. Ini sedangkan ini action, tapi yang penuh dengan intrik, penuh dengan dramatisasi para karakternya gitu. Dengan konsep heist kan juga yang menurutku belum banyak lah. Belum banyak film Indonesia yang pakai heist gitu, yang pakai perencanaan, yang sematang ini, serapi ini, menurutku itungannya rapi sih. Dari segi ada kejutannya, mereka membuat plan A, plan B, dan akhirnya dikombine, A dan B dijadikan satu, itu emang dibuat rasa rapi itu gitu. Dia udah tahu endingnya kemana, terus ditarik ke belakang, di traceback gitu. Jadi, wow, ternyata seproper itu dari segi penulisan skripnya gitu. Iya sih, kelihatan sih, kelihatan betapa matangnya mereka bikin film ini sih, emang kelihatan sih. Jadi kayak nggak asal-asalan gitu kan. Itu yang tadi aku bilang dari awal, ini film 2,5 jam, kalau misalnya miss gitu, ada satu yang miss aja, udah pasti orang bosen kan nontonnya kan. Tapi ini tuh kayak kita mau nonton film Marvel yang mau dikasih berapa jam juga, kita duduk terus nonton gitu. Nggak tanpa komen, tanpa apa gitu, tanpa gimana-gimana gitu. Ini tuh Angga tuh bener-bener bisa bikin kayak gitu sih kalau menurutku sih. Ya, dan menurutku ini film Angga yang paling panjang durasinya mungkin ya, tapi juga termasuk film yang nggak dragging. Maksudnya, filmnya Angga yang kayak Ben dan Jodi, kayak Wirosablang itu selalu ada part-part yang kayak kok jadi turun banget ya, terus jadi males gitu untuk naik lagi ke konflik gitu. Di film ini, dia kayak belajar banget dari kesalahan-kesalahan. Nggak tahu kesalahan atau apa ya. Kayak pokoknya terpuaskannya karena Angga belajar dari yang kemarin-kemarin terus dituntaskan di film ini ada dragging lagi gitu. Jadi 2 jam 35 menit terasa oke, terima kasih dengan waktu itu. Kayaknya cukup gitu. Justru kalau kurang kita kecewa. Jadi lumayan puas. Kalau menurut Pak Anji, gimana, dengan durasi 2,5 jam film ini, apakah membosankan atau atau aman-aman aja kalau menurut Pak Anji? Gimana? Oh, filmnya ya? Filmnya dengan durasi 2,5 jam ini gimana? Maksudnya, apakah Boston atau ada yang dragging gitu tadi ya? Kalau dibilang dragging, mungkin di awal-awal kali ya karena masih pengenalan karakter gitu kan. Kita masih baru dikasih tahu gitu bahwa filmnya kayak begini. tapi ketika emang udah masuk ke aksinya ya udah enak gitu buat ditonton dan bahkan bisa dibilang 2,5 jam gak terasa sih. Apa ya? Karena kita apa? Mungkin menikmati filmnya gitu kan. Gak apa ya? Salah satu indikator kalau bagi aku pribadi kan kayak ngeliat HP atau main HP gitu. Kalau misalnya sering kayak gitu kan berarti ya antara filmnya gak menarik atau gimana gitu. Tapi ya kemarin termasuk. Ya, setuju sih. Makanya sempat kayak ada ketakutan gitu dengan durasi situ aduh nih gimana nih? Bakalan dragging gak gitu? Sempat kayak ada luka masalah lu setelah nonton Bendan Jodi sama Wiro Sableng gitu. Waduh bakalan gini gak? Ternyata enggak. Kalau Wiro Sableng sih iya ya tapi kalau Bendan Jodi so far masih oke sih. Kalau menurut. Ya, makanya personal. Jadi kayak improv-nya tuh perlahan gitu. Learning by doing aja gitu. Setiap karya-setiap karya itu selalu ada stepping stone-nya naik-naik terus gitu. Itu yang menurutku oke dari Angga Sasongko. Iya, iya. Dan yang tadi aku bilang itu jadi tiap babak itu part one, part two, part three awal perkenalan terus tengah sama akhir penutup itu emang dibikin kita penasaran gitu. Kan kayak perkenalan siapa aja nih grupnya terus di tengah-tengah ada kasus apa yang harus mereka hadapin gitu kan. Terus yang terakhirnya kan penutupnya tuh yang apa namanya ya udah mereka bisa atau enggak gitu kan. Jadi emang dibikin sama Angga sih lumayan berhasil sih. Berhasil sih kalau menurutku sih untuk dua setengah jam orang penasaran nonton sih lumayan berhasil sih menurutku. Ya, semuanya berhasil. Yes. Gitu. Sampai lagi atau mau langsung kita simpulkan saja film ini layak di tonton-tontonnya. Kalau layak jelas sih layak. Sangat layak. Yes. Ini sangat worth it sih teman-teman untuk di tonton ya. Jadi buat yang berpikiran untuk bayar tiket bioskop yang sekarang udah eh kayaknya udah turun lagi sih tapi udah turun lagi. Gak apa-apa. Dengan dua setengah jam lu nonton dengan lu bayar tiket bioskop sih benar-benar worth it sih. Jadi lu benar-benar dikasih kepuasan deh dalam menontonnya sih. Jadi emang layak banget buat ditonton. Yes. Apalagi banyak orang yang bilang film Indonesia tuh gitu-gitu aja gitu. ini tapi film yang fresh yang emang seru dan aktor-aktornya pun kalian pasti suka gitu. Yang mungkin banyak remaja-remaja milenials ya gitu. Mungkin gak akan merasa oh idolanya main di film ini nih gitu. Gak cuma satu tapi oh ada enam yang kalian suka bergabung ibarat kayak Avengers gitu. Orang enam hero kalian tuh disini semua dan berteman gitu. Itu ya pengalaman yang baru dan worth it banget. Untuk dirayakan gitu. memanjakan lah memanjakan para fansnya lah dengan dua sengah jam lu ngeliatin deh tuh apa idola lu deh tuh dalam segala bentuk dari yang kucal dari yang keujanan dari yang apa pokoknya kelihatan. Tapi mungkin kalau bagi bagi fans clubnya kayak yang pengen liat Iqbal atau ngeliat ngeliat Angga gitu ya bakal ini sih mix juga ya ada yang emang suka ada yang emang kayak apa sih gitu maksudnya kalau di compare kayak fans club kayak fans clubnya Prilly nonton 12 cerita Anggara mungkin mereka kayak awas gitu kan tapi ini kan film yang beda gitu film yang baru lah bagi teman-teman fans club gitu terutama kan kalau mau mengharapkan romansa disini atau kayak mainnya-mainnya ya mungkin gak dapet gitu disini unsur-unsur bromansnya malah dapet jadi ketika kalian ngefans sama Angga sekaligus Iqbal yaudah terpuaskan gitu sih menurutku ya benar oke lah level of interest bisa di skip dulu tapi family value-nya juga ada bromansnya dapet komedinya juga oke menurutku gitu tadi ya secara Borsi kayaknya emang saja ya ya pokoknya jangan berharap Dilan yang ngego balik itu gak ada lagi sih dia udah jadi anak ini menonton karena mereka kan ya karena mereka terbiasa menonton idolanya kan di film-film romansa gitu kan yang penuh cinta-cintaan gitu disini gak ada tapi buat gue yang gak ngefans maksudnya gue bukan orang yang ngefans sama Angga dan Iqbal tapi disini mereka berdua dapet Steve Romance oke oke ada tambahan lagi belum kita tutup aman 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 ya jangan lupa ditonton teman-teman tanggal 25 Agustus 2022 di seluruh Bioskop Indonesia yes oh iya ada teknologi yang lebih atmos jadi kalau kalian menikmat kualitas audio yang baik banget bagus banget coba kalau di studio kalian atau di bioskop dekat kalian ada lebih atmos terus lah gitu soalnya lebih maksimal apalagi musik scoringnya tadi kita bahas paling oke gitu lah oke gitu aja teman-teman A.A. Panji dan Teteh Ami udah menemani pergibahan Biosklub malam ini tentang mencuri radio kita jumpa di pergibahan film selanjutnya gitu oke teman-teman semuanya thank you bye-bye bye 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 goodbye